assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani Alhamdulillah hari ini abin panen asam amino nah sahabat Tani sebelum kita membahas asam amino kali ini kita akan lihat dulu testimoni jakaba pada tanaman terong sahabat Tani ya karena kita akan membuat asam aminonya ini menggunakan jakaba saja sahabat Tani ya Oke sahabat Tani waktu itu kita aplikasikan jakaba ya air jakabanya pada tanaman terong ini 200 ml per tanaman aplikasi kocor sahabat Tani ya kita lihat hasilnya setelah satu minggu sahabat Tani ya Nah sahabat Tani hasilnya seperti ini setelah dikocor air jakaba satu minggu ya setelah dikocor seperti ini hasilnya Alhamdulillah bunganya ada yang empat seperti ini nah sahabat Tani ini minggu lalu ini cuma satu tapi Alhamdulillah hari ini empat ya bunganya nah ini juga ada yang seperti ini sahabat Tani bunganya ada lagi ya waktu itu ada bunga satu Nah terus sekarang nambah lagi bunga setelah kita kocor menggunakan air jakaba dan NPK 16 3 sendok waktu itu sahabat Tani ya Alhamdulillah terbusnya ini juga bertambah ya atau pucuk barunya bertambah dan warnanya lain sahabat Tani agak hijau muda seperti itu Nah bisa kita saksikan bersama-sama seperti ini ya bunga dan daun baru bermunculan pada tanaman tanaman terong ini setelah kita aplikasikan jakaba atau air jakaba pada tanaman terong ini ini usia setelah dikocor satu minggu ya waktu itu kita kocor air jakaba 200 ml dan NPK 16 3 sendok sahabat Tani ya Hai Oke sahabat Tani hari ini Arwin akan membuat asam amino membuat asam aminonya dari telur sahabat Tani ya ini kebetulan ini satu sangkar ayam ya atau kata orang sudahnya masa yang kotok ini nah ini dirami oleh dua induk sahabat Tani ya jadi ketika yang separuhnya udah menetas tapi yang lainnya tidak menetas nah kemudian malah ditinggalin sama kedua-duanya induknya ini diinkan baik ujung-ujung namanya tadi tinggalkan mendogna jadi temegar dari KB sahabat Tani nah sahabat Tani ini telur-telur ini akan kita manfaatkan beserta cangkangnya kita akan buat asam amino yang akan kita bagikan ke teman-teman semua Hai Oke sahabat Tani ini cara admin yang paling simpel sahabat Tani ya membuat asam amino dari telur dekomposernya menggunakan jakabat saja Hai 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 oke sahabat Tani sebelum kita membahas cara membuat asam amino dengan jakabat kita akan panen dulu asam amino ini nah sahabat Tani proses pemanenan asam amino ini dua keuntungan sahabat Tani yang pertama kita mendapatkan pupuk yang berupa pupuk kompos sahabat Tani ya nah seperti ini bentuknya padatan seperti ini ini jakabat banyak tumbuh disini sahabat Tani ya nah ini yang cairnya Oke sahabat Tani kita akan masukkan dulu ini ke dalam jerigen untuk yang cairnya hai o ia ya sahabat Ani Alhamdulillah kita dapatkan asam amino membuat asam amino mudah sahabatannya hanya dari telur bungker saja ataupun endok calang kita punya asam amino tapi jangan khawatir sahabat Ani kalau sudah tiga bulan ini tidak bau tidak beraroma bangkai tapi beraroma khas pupuk ya aromanya kurang lebih seperti M4 ya karena warnanya juga sudah hitam sahabat Ani ya Oke sahabat Ani kita akan buat ini telur bungker atau endok calang kita akan masukkan ke dalam termos ini sahabat Ani nggak usah dipegang peganglah kita langsung saja tumpahkan nih dari ember ke termos ini sahabat Ani ya Oke sahabat Ani ini cara praktis banget ya cara mudah banget ini bisa menggunakan air cucian beras ataupun air kelapa tapi admin seperti biasa ya membuat jakaba ataupun membuat pupuk lainnya sekarang kebetulan lagi ada kulit timun jadi kita menggunakan kulit-kulit timun ini saja sahabat Ani ya dengan tambahan nanti menggunakan kentos kelapa atau tombong kelapa atau kata orang Sundanya mah butuh kalapa sahabat Ani ya nah ini sahabat Ani sudah admin plastikin butuh kalapanya atau tombong kelapanya atau kentos kentos kelapanya sahabat Ani kita akan masukkan ini kentos kelapanya sebagai pengganti gula dan juga sebagai pengganti air kalau teman-teman mau ikut membuat bisa menggunakan air kelapa ya kalau nggak ada kentos kelapa ini bisa juga menggunakan air cucian beras sahabat Ani ya hai 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 oke sahabat Ani sebagai penambah gulanya kita gunakan ini ampas kopi ampas kopi ini kita gunakan supaya menambah energi mikroba ya karena dalam ampas kopi ini tentu ada gulanya ya ada glukosanya oke sahabat Ani selanjutnya kita akan gunakan dekomposer kita ini jakaba ya yang sudah lama banget ya ini tumpukan dari timun ya kulit-kulit timun Alhamdulillah jakaba berkembang pesat dikasih kulit timun sahabat Ani ya oke sahabat Ani admin akan masukkan ini jakabanya sahabat Ani ya seperti ini bentuknya jamur jakaba sahabat Ani ya kita masukkan sedikit saja ke sini sahabat Ani oh ya sahabat Ani admin akan tunjukkan ke teman-teman untuk yang masih meneliti jakaba seperti ini sahabat Ani kalau misalkan teman-teman belum pernah menjumpai jakaba seperti ini bentuknya ya jamur jakaba yang ditemukan oleh Aba Junaidid Syahid ini tumbuh pesat di kulit timun sahabat Ani ya seperti ini bentuknya ada berwarna putih seperti ini untuk di bagian bawahnya Oke sahabat Ani kita masukkan ini jakabanya ke dalam ini sahabat Ani ya ke dalam termos ini yang berisi telur kopi sedikit sahabat Ani empas kopi sedikit kemudian kita juga masukkan kulit-kulit timun ya kulit-kulit timun suri nah sahabat Ani selanjutnya kita tutup menggunakan kait dan kita ikat karet kalau pengen aromanya ini tidak bau nantinya sahabat Ani bisa teman-teman tambahkan dengan gula merah sahabat Ani ya kalau pengen jos itu membuat asam amino itu bahan organik satu banding satu dengan gula merah sahabat Ani ya kalau misalkan teman-teman mau membuat asam aminonya versi cair ya bisa juga teman-teman tambahkan air kelapa dosisnya bahan organik satu air kelapanya 10 liter kalau misalkan satu kilo bahan organik termasuk telur tadi maka air kelapanya atau air cucian berasnya 10 liter Oke sahabat Ani sekarang untuk dosis asam amino ini sendiri bisa teman-teman aplikasikan kalau di kocor teman-teman gunakan 200 ml kalau di spray gunakan 100 ml saja per tanki ya kalau misalkan di kocor 200 ml per 10 liter air kalau di spray 100 ml per tanki 15 liter sahabat Ani ya fermentasi selama tiga bulan supaya jos sahabat Ani ya Oke sahabat Ani seperti ini cara membuat asam amino dari telur bungker atau endok calang yang dicampur dengan jakabak setelah tiga bulan akan jadi pupuk super sahabat Ani ya asam amino super yang sudah kita lihat hasilnya pada tanaman terong ini ini tanaman yang terong Bapak Syahril yang seminggu yang lalu kita kocor menggunakan air jakabak 200 ml Oke sahabat Ani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam 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 pagkipas salam 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 Terima kasih telah menonton!